Tingginya curah hujan di Kabupaten Sambas yang terjadi beberapa hari ini perlu dibaspadai masyarakat, terutama wilayah yang sering berpotensi banjir. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sambas, Marjuni, mengungkapkan untuk Sambas saat ini masih aman dari bencana banjir. Namun untuk mengantisipasi hal tersebut, Bupati Sambas telah mengeluarkan surat edaran terkait antisipasi pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana banjir di wilayah Kabupaten Sambas. Beberapa waktu yang lalu, pada awal Desember sampai saat ini kita juga telah menerbitkan surat edaran dan bentuk imbawan yang ditandatangkan oleh Bupati. Jadi yang intinya adalah bagaimana kita mengantisipasi kondisi terjadinya banjir yang kemungkinan akan melanda di wilayah Kabupaten Sambas. Kemudian pada edaran ini juga menginformasikan kesiapsiagaan masing-masing camatan dan desa untuk mengantisipasi terjadinya kondisi-kondisi yang akan terjadi apabila curah hujan tinggi sehingga akan menyebabkan kondisi banjir yang ada di wilayah Kabupaten Sambas. Tentu salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat kita di desa adalah dengan mengaktifkan kembali pembawa masyarakat yang menjadi relawan-relawan yang menghadapi kondisi bencana di wilayah desa masing-masing. Dan tentu di dalam edaran yang disampaikan Bupati juga perlu dilakukan upaya-upaya perpentif dalam bentuk sosialisasi, edukasi kepada masyarakat. Dan yang tidak kalah pentingnya tentu kita saling koordinasi antara stakeholder yang ada dengan pemerintah Kabupaten Sambas dan seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat camatan maupun desa baik dari TNI dan Polri dan seluruh kompori masyarakat untuk bersama-sama. Kita menjaga kondisi-kondisi yang mungkin akan terjadi apabila kita curah hujan yang tinggi untuk kita antisipasi agar dampak dari nanti banjir yang akan melanda ini dapat kita kurangi dan kita sudah siap untuk menghadapi kondisi banjir ini. CSM TV Madahkannya